Sekarang saya sedang sakit gigi Dan tadi barusan saya keluar buat beli obat lagi Sebenernya saya udah 3 harian Itu minum obat dan Sebenernya hari ini udah mending banget ya Bengkaknya juga udah mendingan Tapi tadi sore saya minum kopi manis Akhirnya kumat lagi Nggak kumat banget sih Cuman jadi agak berasa bengkak lagi malam ini Intinya sih obat Yang akan saya ceritakan ini Manjur buat saya pribadi Dan ini sudah saya konsumsi Sebenernya udah lumayan lama ya Jadi saya dulu tuh kalau sakit gigi Susah banget diobatin bermacam-macam itu Nggak bisa Pakai apa ya macem-macem lah Dulu tuh nyobain segala macem dicobain Bahkan saya pernah pakai alkohol Yang buat, bukan alkohol apa ya Buat ngilangin rasa disini Bikin jadi nggak berasa gitu Itu bahaya banget sumpah Ya tapi namanya juga orang lagi sakit gigi ya Saya juga tau kalian pasti sengsara banget lah Tapi sebenernya caranya nggak susah guys Yang pertama pastinya yang terbaik itu ke dokter Tapi kalau ke dokter Itu biayanya tentu lebih tinggi Dibandingkan beli obat langsung Dan kemarin saya ke dokter juga Itu habis 100 ribu kayaknya Dan itu obatnya yang dikasih Itu hampir sama Sama yang saya beli di apotek Jadi bisa langsung beli langsung di apotek Cuman dia perbedaannya itu Di intinya yang kayak disini 500 gram Eh 500 miligram Nah kadang kalau dari dokter itu Lebih dikit ya kayak 400 miligram Cuman gitu aja bedanya Tapi bedanya nggak terlalu banyak juga Nah sebelum kalian minum obat Sebenernya ada cara-cara lain ya Yang bisa kalian lakukan untuk menghalau sakit gigi Yang pertama pakai salon pas Salon pas langsung ditempelin disini Itu membantu banget Tapi kalau sakit giginya itu Yang kondisi parah ya Tempelin disini Kalau parah ini nggak terlalu membantu Ya membantu sih Tetap aja membantu Cuman ya gimana ya Kalau lagi parah itu butuh obat Yang kedua pakai es batu itu membantu Jadi kalau kalian misal malam Nggak bisa keluar buat beli obat Dan ada es batu itu bisa dipakai Buat bantu tidur Itu aja sih buat bantu tidur Dan syaratnya kalau kalian sakit gigi itu Nggak boleh dimainin ya Nggak boleh diutak atik Nggak boleh pakai alat macem-macem Pokoknya jangan dimainin giginya Jangan dimainin giginya Sikat gigi Kondisi gigi itu harus bersih Apalagi dari manis itu harus bersih Bahkan saya rela beli sikat gigi baru Yang ujungnya itu tipis Karena itu lebih bersih Karena kalau nggak pakai itu Nggak bisa yang sampai bersih banget Terus tetap aja Caranya adalah dengan menggunakan obat ini Obatnya itu yang manjur buat saya Itu yang ada tiga jenis Yang pertama buat meredakan nyeri Yang kedua buat mencegah peradangan ya Untuk bengkaknya itu Yang ketiga adalah antibiotiknya Nah kadang apotek ada yang ngasihnya dua doang Nggak pakai antibiotik Tapi ya sebenarnya standarnya ada antibiotik ya Oke namanya buat antibiotik itu Biasanya amoksilin trihidrat itu antibiotik Kemudian buat penyeda nyerinya Namanya mefenamic acid ya Dan buat bengkaknya itu Kandungannya dexamethason Kalau merek obatnya sih beda-beda Saya beli di tempat sama Dalam jangka waktu Tiga hari aja udah beda lagi mereknya ya Tapi nggak apa-apa yang penting kandungannya sama Oh iya setelah milum obat Itu nggak langsung yang sembuh gitu ya Nggak itu butuh waktu 15 menit Kadang setengah jam Jadi kalau dalam kurun satu jam Masih terasa sakit Ya sabar ya Itu masih proses Kadang kalau lagi parah banget Itu nggak langsung sembuh Jadi setelah dua jam atau tiga jam Biasanya saya minum lagi Itu kalau baru pertama Biasanya itu lagi parah-parahnya Saya dalam kurun beberapa jam Itu minum yang kedua kali Baru berasa mendingan Tapi yang jelas Kalau baru setengah jam Itu kalian jangan lantas kemudian Kayak depresi Kayak ngutang-ngatik gigi Dimain-mainin Itu jangan Itu nambah parah Serius ya Jadi sabar Diemin Jangan diapapain giginya Tunggu sampai obatnya bereaksi Oke Kalau baru pertama Biasanya memang agak lama Kalau udah yang kedua Kalau udah agak mendingan Itu baru ntar Berasa mendingannya Obatnya bisa pakai ponstan juga Biasanya ponstan itu Kalau masih Yang agak ringan mungkin ya Itu bisa Tapi rasanya saya udah Nggak terlalu cocok sama ponstan Karena nggak enak Mulutnya terlalu kayak Jadi bengkak gitu Tapi bisa ponstan dulu Saya juga minumnya ponstan Tapi sekarang Saya selalu mengandalkan Obat ini Tapi tetap aja ya Cara terbaik itu ke dokter Cuman ya Kalau ke dokter Agak tinggi aja sih Biayanya Tapi setelah sembuh Baiknya ke dokter Habis itu Diberesin giginya Biar jangan Sakit-sakit gigi lagi ya Oke Itu aja caranya Semoga membantu Dan semoga Kalau kalian nonton ini Lagi sakit gigi Ya semoga Cepat sembuh Saya tahu rasanya Saya hampir tiap tahun Sakit gigi Jadi Ya gitu deh Tahu banget rasanya Sampai orang terdekat saya itu Kadang Kayak bosan gitu Denger saya sakit gigi Karena Caranya kan Tambal gigi ya Tambal gigi yang berlobang Tapi saya Males Dan Eman juga duitnya Males sih Lebih tepatnya Oke Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Semoga cepat sembuh Wassalamualaikum Sampai jumpa di video